Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Seger banget saat susah gini suami puan dapat proyek 4,2 triliun rupiah buat bangun pipa gas PT Rukur Raja Terbuka yang dikuasai oleh Hapsoro Sukmonohadi atau yang biasa dipanggil Happy Hapsoro Suami dari puan Maharani ini memperoleh proyek dari PT Pertamina Persero senilai triliunan rupiah Perusahaan yang memiliki kode saham Raja ini diketahui baru saja menjalin kerjasama operasi atau joint operation Dengan PT Pertamina Gas atau Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina Nantinya Raja dan Pertagas akan melaksanakan proyek pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi Koridor Balam Bangka Dumai dari Koridor Minas Duri Dumai yang dinilainya mencapai 300,62 juta USD atau 4,2 triliun rupiah dengan kursus rupiah 14.400 Pertagas dan juga Raja masing-masing memiliki partisipasi kontribusi pendanaan sebanyak 75% dan 25% Dari nilai pendanaan sehingga kontribusi pendanaan dari Perseroen adalah sebesar 75,15 juta USD atau 1,08 triliun rupiah Nilai transaksi ini adalah sebesar 75,15 juta USD merupakan 62% dari nilai ekuitas Perseroen berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 Sehingga transaksi ini merupakan transaksi material sesuai dengan POJK 017-POJK sekian Alhasil Perseroen pun memerlukan persetujuan pemegang saham terlebih dahulu untuk menggarap proyek ini yang akan dilakukan pada RUPS yang digelar pada Selasa 27 April 2021 Direktur Utama Raja Jauhar Maulidi mengungkapkan bahwa dengan adanya proyek tersebut Raja akan dapat mengembangkan usahanya dan melakukan ekspansi usaha di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui BIPA Kami berharap setelah rencana transaksi menjadi efektif dapat meningkatkan posisi perseroen secara signifikan dalam kegiatan usahanya dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perseroen dan pemegang saham, begitu ucarnya Dirinya juga berharap dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang dan meningkatkan daya tarik investasi perseroen Sebagai informasi, Happy Hub Soro merupakan pemegang saham mayoritas diraja dengan menggenggam sebanyak 32,6% saham Kemudian PT Sentosa bersama Mitra memiliki 31,54%, Johan Lensa membaluk 10,42% dan masyarakat lainnya 25,44% PT Rukun Raharja atau Raja menjalin kerjasama operasi KSO dengan PT Pertamina Gas untuk membangun dan mengoperasikan pipa minyak bumi Koridor Balam Bangka Dumai dari Koridor Minas Duridumai Nilai proyek ini sebesar 300,62 juta USD atau setara 4,2 triliun rupiah Mengutip laman resmi dari Bursa Efek Indonesia atau BEI selasa 23 Maret 32,59% saham Rukun Raharja digenggam oleh Happy Hub Soro, suami dari Ketua DPR Puan Baharani Sementara sisanya sebaik 31,54% saham itu dipegang oleh Sentosa bersama Mitra 10,42% dimiliki oleh Johan Lensa dan 25% dimiliki oleh masyarakat Proyek pipa minyak bumi Koridor Balam Bangka Dumai dari Koridor Minas Duridumai Akan didanai oleh Rukun Raharja sebesar 25% dan 75% dari Pertagas Hal itu berarti Rukun Raharja hanya akan membiayai proyek sebesar 75,15 juta USD Oleh karena itu, transaksi merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham perusahaan Sebagaimana diatur dalam POJK Manajemen juga mengungkapkan kerjasama operasi dengan Pertagas Sengaja dilakukan untuk mengembangkan usaha dan juga ekspansi di bidang pengangkutan minyak dan gas melalui pipa Kerjasama ini juga diharapkan memperbaikan dan juga memberikan nilai tambahan bagi perusahaan Manfaat yang diharapkan untuk diperoleh pada perusahaan dengan dilakukannya transaksi ini adalah Meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang Dan juga meningkatkan daya tarik investasi perusahaan Jelas manajemen Rukun Raharja Emitian jasa hulu migas yang sahamnya dipegang oleh suami politisi Puan Marani, Hapsoro, PT. Rukun Raja Atau Raja Menjalin Kerjasama Operasi atau KSO dengan PT. Pertamina Gas Terkait dengan pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi di koridor Balambang Kodumai Dan juga koridor Minas Duridumai Dengan wilayah kerja Rokan Berdasarkan keterangan resmi raja, nilai investasi itu mencapai 4,2 triliun rupiah Rencananya, raja akan memberikan andil pendanaan sebesar 25% dari total investasi Atau sebesar 75,16 juta USD Sedangkan Pertagas akan memberikan kontribusi pembiayaan sebesar 75% investasi atau sebesar 225,40 juta USD Mengingat transaksi ini melebihi 50% dari ekuitas raja, maka transaksi ini masuk dalam transaksi material Karena perseroan akan meminta restu pemegang saham dalam RUPS luar biasa 27 April mendatang Demi memuluskan rencana transaksi tersebut Alasan ini dilakukan adalah perseroan dapat mengembangkan usaha dan juga melakukan ekspansi usaha Di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa sehingga dapat memberikan manfaat khususnya pada seluruh pemegang saham perseroan Ungkap manajemen rukun raja dalam prospektus yang disampaikan perseroan pada Jumat 19 Maret yang lalu Dengan adanya transaksi ini diharapkan akan meningkatkan laba perseroan di masa yang akan datang Serta meningkatkan daya tarik investasi Beberapa pertimbangan dilakukannya KSO ini antara lain perseroan dengan Pertagas, anak usaha dari Pertamina Persero Memiliki kegiatan usaha sejenis yakni bergerak di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi Selain itu, kerjasama ini sebagai upaya perseroan dan Pertagas dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa Diharapkan pembangunan pipa di koridor dalam Diharapkan pembangunan pipa di koridor balam Bangka Dumai dan koridor Minas Duri Dumai akan mendukung pertumbuhan jangka panjang perseroan Data BI mencatatkan saham Raja kembali melesat pada penutupan perdagangan Senin 22 Maret kemarin Dengan 3,45% di level Rp240 per lembar sahamnya Ini melanjutkan kenaikan pada pekan lalu yang melesat 6,36% di posisi awal Rp234 per lembar sahamnya pada hari Jumat 19 Maret Dengan kapitalisasi pasar Rp989 miliar, saat ini kapitalisasi pasarnya naik menjadi Rp1,01 triliun Berdasarkan komposisi kepemilikan saham per 28 Februari 2021 Hapsoro Sukmarohadi atau yang biasa dikenal dengan HAP Hapsoro Memiliki 32,59% saham Raja atau Rp1 miliar Sisanya yaitu 31,54% dimiliki oleh Sentosa Bumi Mitra Kemudian juga Johan Lensa 10,42% dan juga masyarakat sebesar 25,45% Hapsoro merupakan suami dari Puan Maharani, politisi BDIP yang kini sebagai ketua DPR Periode 2019-2024 dan merupakan anak dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri Terima kasih telah menonton!